Intro Beginilah suasana apel pasukan jajaran Polres Probolinggo dalam rangka penyerahan bantuan sembako secara simbolis sebanyak 10 ton berjalan aman dan lancar digelar di halaman Mapolres Probolinggo, Jawa Timur dipimpin langsung oleh AKB Petowku Arsyah Hadhafi, Kapolres Probolinggo Bakti sosial penyerahan sembako berupa 5 kg beras, obat-obatan, vitamin dan masker dilakukan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat terdampak COVID-19 Selama pelaksanaan PPKM darurat diberlakukan Bantuan 2000 kemasan sembako ini disalurkan melalui 22 polsek sekabupaten Probolinggo Kemudian berkoordinasi dengan pihak perangkat desa yang ada agar penyaluran bantuan sembako benar-benar tepat sasaran terutama kepada masyarakat pekerja upah harian PKL dan Lansia Petugas akan membagikan bantuan sembako secara door-to-door agar tidak menimbulkan kerumunan masa masyarakat diminta untuk beraktifitas di rumah saja guna mencegah penyebaran COVID-19 yang kian melonjak tinggi Ya, Tores Probolinggo saat ini kami melakukan kegiatan bansos sebanyak 10 ton beras dan obat-obatan ini merupakan hasil dari bantuan masyarakat yang juga merasa perhatian dengan kondisi ini sehingga membantu terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini intinya adalah bansos dan berupa beras ini dan obat-obatan akan disalurkan kepada warga masyarakat yang memang terdampak terkait dengan kondisi COVID saat ini terutama terhadap masyarakat yang memang bekerja dan mendapatkan upah harian pelaksanaan PPKM ini memang cukup berat buat mereka sehingga harapannya dengan kami seluruhkan bansos ini pada masyarakat tersebut masyarakat dapat berdiam dengan tenang di rumah menunggu sehingga pelaksanaan PPKM darurat selesai dan kondisi penularan COVID bisa menurun Berharap kegiatan bakti sosial ini bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat terdampak COVID-19 selain pandemi Corona segera berakhir sehingga aktivitas perekonomian di tingkat daerah maupun nasional kembali pulih Tim Museum TV menginfokan 3, 2, 1 Sampai lingkungan sehat Agar ingin sehat